Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman gimana nih kabarnya hari ini semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Nah selalu ada dalam minuman Allah subhanahu wa ta'ala ya amin ya robbal alamin Nah teman-teman di video kali ini aku awali sama video ulang tahun ponakan aku ya Jadi ini tuh video sambungan dari yang kemarin itu ya teman-teman Buat teman-teman yang nonton video aku kemarin nah ini adalah sambungannya ya Jadi ini tuh masih di momen hari lebaran yang ketiga ya teman-teman Jadi pas malam hari lebaran kedua itu kan ulang tahunnya anak aku Nah jadi ini pas malam hari ketiganya lebaran ya Jadi kan anak aku sama ponakan aku kan ulang tahunnya sama ya Bulan April cuman bedanya di tanggalnya aja cuman beda 5 hari Dan kebetulan kan sekarang lah masih pada kumpul-kumpul gitu Jadi makanya dirayainya sekarang bareng-bareng Nah ini dia ada ponakan aku yang lagi penyuapin kakak-kakaknya Dan ini juga ada ponakan yang jauh juga datang buat Ratu Rahmi ya Karena ini kan masih di momen lebaran Mohon maaf ya teman-teman mungkin untuk video aku nih Ini aku uploadnya telat ya dan mungkin ini kan juga udah lama Cuman kan kalau misalnya aku buang ini kan sayang Jadi makanya yaudah ini aku edit aja dan ini aku upload Oh ya ini dia ponakan aku yang lagi nyuapin mamanya ya Terus dan dia katanya pengen nyuapin ayahnya juga Dan lanjut ini dia katanya mau nyuapin neneknya mamah aku gitu ya Ini tuh dia semua orang gitu katanya pengen disuapin satu persatu Jadi makanya dia ini sampai turun ini disuapin sama dia itu satu persatu Nah ini juga ada ponakan aku yang jauh juga dia datang sama mamahnya ya Karena emang kan datang buat si Ratu Rahmi Nah teman-teman ini udah di pagi harinya ya Jadi ini kita pada pergi ke kolam renang Karena emang ini anak-anak mau pada renang katanya ya Jadi yaudah ini kita janjian buat pergi berenang Jadi kita ini tuh datangnya pagi-pagi banget ya teman-teman Teman juga bisa lihat sendiri kan ini tuh tempatnya masih kosong Karena emang sengaja kita ini datangnya pagi-pagi banget Karena biar nanti pas siangnya itu anak-anaknya udah mulai bosen gitu ya Jadi pas pulangnya ini tuh gak kehujanan Makanya ini aku berangkatnya pagi Oh iya jadi ini tuh aku berangkatnya kesini tuh bertiga ya teman-teman Sama anak aku sama suami aku Cuman untuk adik aku mama aku sama saudara yang lain tuh nyusul ya Karena kan aku kalau nungguin mereka itu kan lama Jadi sekarang ini kan kebetulan masih libur panjang gitu Kalau misalnya abis lebaran kan pasti penuh gitu kan ya Biasanya tempat rekreasi kayak gini Jadi makanya ini aku duluan aja datang kesini buat nyari tempat duduk Karena kesini tuh kalau misalnya kita datangnya siang itu Biasanya kebagian tempat selalu penuh Makanya ini tuh aku datangnya duluan Dan biarin aja buat keluarga aku itu nyusul gitu ya belakangan Nah teman-teman ini bisa lihat sendiri kan ya Untuk tempatnya ini tuh masih kosong dan juga masih sepi Ini untuk yang atasnya ini Ini tuh kolam renang untuk bagian anak-anak ya Dan kalau yang ini untuk orang dewasa Ini untuk kedalamannya juga ini tuh beda-beda ya teman-teman Antara untuk orang dewasa sama untuk anak-anak Nah kalau dari atas tuh penampakannya seperti ini ya Ini tuh jadi bertahap gitu Jadi yang bawah ini untuk anak dewasa yang tengah buat yang anak-anak yang agak lumayan besar ya Dan juga yang paling atas itu buat anak kecil Nah ini dia ada anak aku ya teman-teman yang udah ganti baju Katanya dia ini udah gak sabar mau nyemplung gitu ya ke kolam renang Katanya dia tuh udah gerah banget karena emang perjalanan aku kesini tuh emang lumayan jauh ya Satu jam dan juga ini tuh walaupun masih pagi juga cuacanya ini tuh udah panas Makanya ini anak aku katanya udah pengen nyebur gitu ya udah pengen renang Ini tuh sengaja ya teman-teman ini aku duduknya di paling atas Karena emang biar gampang gitu ya aku mantau anak aku yang mau renang nanti ya Sama ini juga kan kalau dari atas tuh pemandangannya bisa kelihatan semua Oh iya keluarga aku udah nyampe ya teman-teman udah pada berdatangan Ini tuh cuma sebagian aja sih ya yang deket-deket aja Dan ini untuk adek aku dia katanya nyusul ya Karena kebetulan ayah mertuanya lagi sakit Dan suaminya itu nganter ayahnya buat berobat dulu Jadi dia itu katanya mau nyusul datangnya nanti ya belakangan Kalau misalnya udah agak siangan Nah ini untuk pengunjungnya juga udah mulai ramai ya teman-teman Karena emang ini tuh udah ada sekitaran jam 9 pagi Nah ini kan udah mulai penuh dan itu juga Di sampingnya juga udah banyak ya udah penuh Yang lagi pada makan ya karena emang Biasanya kan kalau ke tempat renang kayak gini tuh Ibu-ibu yang dibawanya itu makanan atau misalnya nasi kayak gitu ya Karena kalau misalnya sehabis renang itu kan biasanya capek gitu Dan bisa langsung makan bareng-bareng Jadi makanya mereka itu sudah mulai lagi pada makan gitu ya Di sawung-sawung yang di samping sama yang di atas juga kan Ini udah kelihatan penuh Nah ini untuk di bagian tengah ini juga ada kolam renangnya ya teman-teman Ini tuh ikannya juga bagus-bagus banget Warnanya juga cantik-cantik Dan ini aku mau turun Mau lihat kolam ikannya dari deket Karena emang dari jauh itu tuh aku suka banget gitu ya Ngeliat ikannya lucu-lucu banget Udah gitu bagus-bagus juga ya Warnanya ada yang warna kuning Ada juga yang warna putih Pokoknya ini tuh lucu-lucu Bagus-bagus untuk ikannya Tapi sebelumnya ini tuh aku lagi ngeliatin Anak aku renang dulu ya teman-teman Karena aku tuh kaget juga Karena tadi tuh aku lihat dari atas Anak aku tuh ada ya di kolam renang yang ini Cuman pas aku turun Dia itu gak ada Jadi barusan itu aku nanya dulu ya Ke saudara aku gitu Anak aku dimana Tapi ternyata dia ada di kolam yang Di bagian anak kecil ya Di bagian atas Nah teman-teman ini bisa lihat sendiri Untuk ikannya ini tuh bagus-bagus banget Terus ini warnanya juga cantik-cantik ya Dan kalau misalnya buat di akwarium juga Ini tuh kayaknya bagus banget Cuman sayangnya aku itu belum punya ya Untuk akwariumnya Kalau misalnya aku punya gitu Aku mau gitu ya Beli ikan yang kayak gini Apalagi yang warnanya oranye ya Aku tuh suka banget Nah teman-teman ini aku udah mau pulang ya Udah di jalan Tapi sebelumnya ini aku tuh Mampir dulu ke klinik Karena mau bikin SKD-nya adek aku ya Buat ke tempat kerjanya Nah ini aku udah di jalan Udah menuju pulang Dan ini aku langsung buka paket ya Anak aku Karena pas aku datang itu Paketnya juga kebetulan datang ya Karena si bang kurirnya itu Tadi WA ya Katanya dia itu udah mau kirim paket Menuju ke rumah aku Sebenernya ini tuh paketnya anak aku ya Teman-teman ini tuh anak aku beli setik Buat main PS-nya dia Katanya dia itu pengen beli yang baru Nah teman-teman ini aku langsung aja Berangkat buat ke toko bangunan Aku mau beli keramik Karena ini tuh aku rencananya Mau nutup sumur aku yang ada di dapur ya Teman-teman Mungkin teman-teman tau ya Buat yang nonton video aku dari awal Waktu itu kan sumur aku pernah dibongkar Buat ngebenerin si airnya Dan ini aku udah menuju pulang Tapi sebelumnya ini aku mampir dulu Buat beli es krim Nah teman-teman ini udah nyampe ya Ke akhir videonya Terima kasih buat semua yang udah nonton Jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton